Hi guys jadi sekarang tebak Sintian ada dimana dan kamarnya Sintian ini Sintian diiru sendirian as you can see oh my god I'm so sad I'm alone Sintian lagi ada di Fave Hotel dan Sintian ini as you can see outfitnya Sintian super cewek banget Sintian itu masuk di 10 besarnya Pixie kalau misalnya kalian nggak tahu dan ternyata kita tuh cuman bertiga dari luar kota jadi yang ini cuma literally cuman bertiga jadi saat salah satu tuh harus sendirian dan karena Sintian mau nge-vlog supaya nggak malu jadi Sintian kita sendirian aja nggak apa-apa Oh my god dan matanya Sintian tuh kayak udah mulai kelilipan di tiga hari Sintian ini sampai tanggal 29 untungnya kita dapet rum yang non-smoking karena kalau misalnya yang smoking itu kayak ada bau-bau bekas rokok jadi Sintian kurang suka jadi that's why oke ladies jadi apa nih yaudah deh Sintian mau bersih-bersih dulu nah catch you guys later hi there jadi buat kalian semua Sintian udah selesai sementara cuci muka sama skincare Sintian akan menunjukkan kalian updated dikit kalau misalnya Sintian lagi traveling biasa Sintian bawa apa aja so here it is anyway ini adalah kayak scrub gitu jadi scrubnya bentuknya tuh kayak kalian bisa lihatnya tuh kayak ada butiran-butiran kecil plastik gitu jadi ini kayak buat scrubbing jadi kayak scrub tapi yang nggak bisa habis selamanya jadi jadi plastik gitu ini elastis banget jadi biar buat di bagian dalam mukanya Sintian juga bisa dan Sintian pakai ini ini dari Daiso sebenarnya cleansing foam jadi dia nggak tahu sih ini nggak tahu tulisannya apa ya ini charcoal charcoal absorb the sebum in a facial pore oh jadi ini kayak facial foam yang buat buat kotoran-kotoran apalagi terutama buat yang di bagian pori-porinya kita terus di bagian sini adalah skin care-nya Sintian jadi Sintian selalu mestiin bawa jepit rambut sama kayak bando gitu ya put ini rambut dan Sintian selalu bawa kapas di dalam kayak emergency gini ini adalah tonernya Sintian sebenarnya tonernya Sintian ini dari ground alchemist bukan botolnya es gitu ini kayak cuman botol-botol doang karena ini travel friendly banget kecil banget ukurannya terus Sintian juga punya makeup remover seperti yang kalian tahu salah satu makeup remover favorit Sintian itu adalah Lancome by Faisal jadi Sintian bawah ini tuh Sintian punya yang ukuran gede terus Sintian tumpahin ke botol kecil ini terus Sintian juga punya SK2 Midnight Miracle Essence jadi ini kayak spray gitu botolnya kayak spray jadi kalau udah udah selesai pakai skincare-nya Sintian Sintian biasanya langsung spray on wajah ini Sintian mau bicarain satu produk yang super amazing banget ini red ground alchemist kalian bisa dapetin di benscrub.com dia ngejual ini adalah antioksidan facial oil rosehip and camellia seed jadi dia bentuknya kayak tetesan gini dan ini adalah kayak facial oil kayaknya mirip dengan Jose Maren 100% argan oil lima lima drop itu udah cukup untuk seluruh muka sama leher ini tuh bener-bener ngefek banget buat kulitnya Sintian yang kering karena dia bikin smooth dan dia juga bikin kayak kerut-kerutan smile linesnya Sintian itu kayak mulai ngilang karena Sintian tuh kurang tidur jadi smile line Sintian tuh ngefek seneng banget power steam power eye cream steam power eye cream yep eye creamnya itu kan bentuknya kayak gini kecil banget kan Sintian lagi pakai ini dan Sintian seneng banget karena kerut-kerutan di matanya Sintian tuh kayak menghilang dan cukup-cukup cepet sih kalau menurutnya Sintian tuh kayak seminggu dua minggu tuh udah cukup cepet banget terus selanjutnya Sintian pakai ground alchemist ini sama yang ketiga Sintian pakai favorite moisturizer of all the time Innisfree the green tea seed cream yeay kalian bisa lihat ini kayak mau habis gitu sini udah kayak mau habis dan Sintian sedih banget karena Sintian tuh ini adalah salah satu favoritnya Sintian komen di bawah kalau kalian tahu nih belinya dimana karena kemarin tuh Sintian titip beli di korea bo sama chiminyo jadi so sad yep kurang lebih biasanya skincarenya Sintian malem kayak gini ini adalah kotak makeupnya Sintian komen down below kalau misalnya kalian pengen tahu apa yang ada di kotak makeup travelingnya Sintian yang Sintian bawa so yeah you can see Sintian lagi nonton you yeah Nickelodeon so yeah still watching on that and then ya ini adalah kira-kira stuffnya Sintian you can see I'm kind of messy dan wuhu koper dan iya kayak gini lah kayak kurang lebih rumnya oh it's so pretty right there dan basically that's it okay guys I'll see you guys in the morning yah Sintian bakal ketemu sama kalian di pagi hari I'll see you guys later bye bye good morning Jakarta hai ladies selamat pagi hahaha jadi Sintian ini hari kedua dari pixie tapi kayaknya yang baru hari ini kita mulai buat workshop dan karantinanya dan seperti yang kalian lihat ada teman-teman Sintian di sini lagi dan dan semua hmm so ya abis ini kita mau breakfast and I will see you guys later jadi kita ini udah selesai tinggal jam udah ditungguin ini jam setengah delapan terus Sintian udah ketemu sama teman-teman barunya Sintian Halo Hai iya kan mereka pada cantik-cantik semua terus ini ceritanya Sintian cuman Sintian sendirian pakai heels 7 cm menyesal ya so I will see you guys later nanti di di gedung aksanya aja ya Hai ladies ini sudah ada di tangan kantai 28 so here we go wow wow you know what you know what you know what you know what you know we're going to ngerasa Sintian bakal ngerasa jadi super salah costume banget oh oh okay so yeah we'll get in gimana rasanya super duduk aja jadi kita registrasi dulu and I don't know I think I'll see see you guys again sekarang sini nggak ada di dalam dan ini udah kayak semua 10 deh kayaknya udah sepuluh nih ya entah kayaknya udah udah sepuluh anak-anak semua udah-udah-udah so nervous kinda cool but yeah nervous she can see her here oh my god oh my god ini nggak pernah dateng ke Jakarta dengan gedung sepinggi ini let's get the coffee break padahal udah breakfast sih tapi tapi coffee break lagi food is always good free food iya lucu banget so cute this is so cute you guys i can't even tell if i can wear it or not iya soalnya kalo aku lipik kayaknya kalo dibawa pulang lucu ya aku mau bawa pulang lah Sintian mau bawa pulang deh maaf ya as you can see Sintian hari ini pake gelang tulisannya i am a youtuber yeay silahkan dilihat ya teman-teman ya silahkan silahkan depend Scarlett ich dank oh my oh my oh my ups Ups Aku mau ngambil yang dagingnya banyak Kekeke Jam jam Ini kayaknya makanan banget Iya soalnya kayak ada sambel Sambelnya gitu Sambel bawangnya gitu I'm mouth watering guys Oh ya kalo misalnya kalian belum pernah coba ini Ini namanya Vita Pudding And this is so good you guys You get to try this I really like a lot When I was kid But now Peace Hi ladies So emm Sinian udah pulang Dan jujur ini capek Super capek banget Dan emm Ini make upnya masih ada sih Susah make up Kerempakan sepekes make up gitu Dan Sinian tuh harus prepare Karena besok tuh harus Sorry Karena besok tuh harus Terus emm Presentasi Terus intinya juga mau make up class So Buat make up class sih Maksudnya makeup challenge Terus ada presentasi besok Dan kita harus besok tampil cantik Tanpa mata panda Ya It's gonna be so hard Ladies Hi guys So Ini baju yang akan sini Antara kurang lebih Second draft Cukup panjang Oh ga ga nanti Sini ada kali heels Cuman ini kayak Comfortable I'm gonna use that Dan Ini lagi di Iya Lalu udah habis hari ini Ada cepet Atau iket tiket rambut Yang kain Ada Oh kain Aku ada kayak gini Tapi sih yang kain Ah It's raining outside With a very gloomy day I'm home ladies So Sintian seneng banget Karena Sintian akhirnya tuh kayak bisa Bisa dapat pengalaman yang bener-bener Jadi Seorang Peserta Karena Sintian sejujurnya kan Belum pernah jadi peserta As you know Karena Sintian ga pernah ikut kompetisi Sebelumnya And Guess what Jeng 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 Tadaaa Yeay Sintian sebenernya juara 2 Dan Sintian sebenernya ga ada Ga ada hubungan sama sekali sih Mau juara berapapun Sintian seneng Dan Sintian terima-terima aja Karena Itu adalah pengalaman Menang dan kalah itu bukan kayak Sesuatu yang Bener-bener kayak wow Tapi menurutnya Sintian tuh kalo misalnya menang yaudah Kalo misalnya kalah yaudah Sintian Did not lose anything gitu loh Dan I was so happy Dan Sintian sangat berterima kasih banget Karena Karena Sintian bisa ada disini Dan wuuu Look at that Sintian juga dapet packaging Ini yang cukup mau nyenangkan sih Dapet packaging makeup Dan mungkin beberapa tuh ada yang untuk kulit berminyak Kalo misalnya Sintian ga cocok Sintian akan kasih giveaway ke kalian semua Produknya ini Dan coming soon Sintian akan nge-review semua produk pixi Karena Sintian sebenernya udah dikasih banyak banget produk pixi disini Yep, dan of course Sintian meet dengan Citra Kirana Which is so pretty Oh my god Terlalu tinggi dan terlalu pretty Yeah Wow Anyway That's it Oh iya dan satu lagi Sintian juga menang untuk Jeng 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 Best makeup challenge Yay Jadi dari 10 peserta Sintian juga menang best challenge Jadi Dua gelar Sintian dapetin I was so happy to see that Sintian memenuhi kriteria yang mereka Oke ladies So that's a wrap Thank you so much ladies Yang udah support Sintian di Instagram Sintian sangat terimakasih sekali Karena Kalo misalnya kalian ga semangatin Sintian Gak apa Itu kadang-kadang Sintian juga agak bete Dan baca komennya kalian itu sangat menyegarkan hatinya Sintian Oke Dan thank you juga buat kalian yang udah kayak komen-komen di Udah bantu voting Sintian juga Thank you so much Thank you so 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 much Buat kalian yang udah nge-voting Sintian juga Dimanapun itu Dan I love you ladies so much Dan And I will see you guys later Because I'm so tired Super tired ladies Karena lusa Sintian harus ke Singapur Untuk Ngemenin papanya Sintian Check out Oke See you guys later Bye Mwah 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 Mwah